Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, berjumpa lagi di channel youtube saya Channel youtube yang membahas tutorial seputar elektronika dan modifikasi Nah, di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pengujian transmitter FM versi 3 Nah, di versi 3 ini ada perbaikan sedikit di bagian LPF Jadi, LPF-nya kita benari Kemudian, di bagian C-coppling-nya banyak kita ganti karena banyak yang tidak sesuai Nah, dalam pengujian kali ini akan kita uji juga kualitas audio dari kit ini Nah, untuk itu kita pasang dulu konektor output-nya Nah, di sini saya menggunakan konektor app Atau konektor Konektor I ya Konektor I Yang biasa kita jumpai di parabola Nah, setelah konektor kita pasang Kemudian kita pasang juga kabel PCC-nya Kabel plus dan minus untuk mensupply listrik ke transmitter ini Nah, untuk pemasangannya itu harus teliti sekali ya Karena jika terbalik maka transmitter ini akan rusak Jadi, merah adalah plus dan hitam adalah ground atau minusnya Nah, setelah selesai kita solder seperti ini Nah, langsung kita siapkan SWR Maldol untuk melihat power output-nya Nah, kita rakit dulu Saya menggunakan dummy load Berdaya 150W maksimal ya Jadi, dummy load ini dapat digunakan sampai 150W Nah, kita pasang langsung kabelnya Saya tata dulu agar nanti bisa kita lihat di layar Power yang terukur pada SWR ini Nah, sudah pas Nah, kita ganjar sedikit seperti itu Dan setelah selesai Langsung kita pasang konektor app-nya ke konektor output Nah, seperti ini Nah, kita periksa dulu Kabelnya dan sambungannya Setelah oke Bisa langsung kita colokan ke listrik Nah, seperti ini Transmitter sudah on Nah, di pengujian kali ini saya menggunakan frekuensi 97.4 MHz Nah, itu dia powernya Keluar 8W Sekitar 8W Dan ini bisa diadjust lagi Jika kita mau menaikkan powernya Bisa dengan men-trim atau menambah powernya Menambah voltase dari power supply Nah, seperti ini bisa kita trim di bagian outputnya Nah, kita trim sampai terbaca power maksimum Nah, itu sudah terbaca sekitar 8W Lebih dikit ya Nah, jadi di pengujian kali ini di frekuensi 97.4 MHz Transmitter ini dapat mengeluarkan power 8W lebih ya Nah, dan kita uji juga audionya Seperti ini Jadi kita ingin mengeluarkan frekuensi dari Transmitter Ini cukup diperlukan Tombol sebelah kanan ya Kemudian kita tekan tombol tengah untuk menaikkan frekuensi Dan tombol sebelah kiri untuk menaikkan frekuensi Dan tombol tengah beserta tombol sebelah kiri itu berfungsi sebagai tombol up-down Jadi bisa kita gunakan untuk menaikkan volume dan menurunkan volume dari Transmitter ini Nah, ini keterimanya Nah, bisa kita lihat displaynya Nah, jika kita matikan Lalu menyalakan lagi Di mode laptop ini Bisa langsung kembali ke mode out skin ya Jadi tidak perlu pencet-pencet tombol lagi Dan untuk audionya lumayan mantap ya Tidak ada dengung sedikitpun Dan suaranya lumayan lantang Nah, demikian pengujian saya pada hari ini Jangan lupa di like, share, dan subscribe Agar kita semangat mengupdate video-video baru Seputar elektronika lainnya Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh